selamat menikmati untuk bahan saus kacang pertama kita siapkan 250 gram kacang tanah yang sudah disangrai kita masukkan ke dalam mangkuk blender setelah itu kita blend sampai halus selanjutnya pindahkan ke panci nah ini untuk bumbu saus kacang siapkan 10 buah cabai merah keriting 2 siung bawang putih dan 2 putih kemiri kita goreng sampai layu nah kalau cabai bawangnya sudah layu kita angkat selanjutnya kita masukkan cabai kemiri dan bawang putih yang sudah ditumis tadi kita masukkan ke dalam mangkuk blender kemudian tambahkan 20 buah cabai rawit atau bisa sesuai selera kemudian tambahkan air secukupnya saja sekarang kita blend sampai halus selanjutnya kita pindahkan ke panci campur dengan kacang yang sudah dihaluskan tadi kemudian tambahkan 50 gram gula merah kurang lebih 3 sendok makan lalu masukkan 1 sendok makan gula pasir 3.4 sendok teh garam dan 3.4 sendok teh kaldu ayam bubuk kemudian tambahkan 3 lembar daun jeruk yang sudah disobek-sobek lalu masukkan 600 ml air selanjutnya kita aduk sampai kacangnya larut sekarang kita masak bumbu kacang sampai mendidih matang dan mengental nah ini bumbu kacangnya atau saus kacangnya sudah mendidih dan sudah mengental sekarang kita angkat selanjutnya siapkan 300 gram daging ayam filet bisa pakai bagian dada atau paha ini aku pakai bagian dada lalu kita masukkan ke dalam chopper setelah itu masukkan 1 sendok teh penyedap rasa 1,5 sendok teh garam dan 1,5 sendok teh lada bubuk kemudian kita tambahkan 1 butir telur utuh ditambah dengan 1 putih telur kita masukkan ke dalam chopper campur dengan ayam nah sekarang kita chop dulu ya sampai halus nah jika ayamnya sudah halus selanjutnya kita masukkan 150 gram tepung tapioca kurang lebih 15 sendok makan selanjutnya kita masukkan selanjutnya masukkan 100 ml santan sekarang kita chop sampai adonannya tercampur rata selanjutnya siapkan 10 butir bawang merah yang sudah diiris halus masukkan ke dalam adonan otak-otak ayam kita aduk sampai tercampur rata selanjutnya siapkan 1 lembar daun pisang yang sudah dilap hingga bersih lalu masukkan adonan otak-otak ke dalam plastik segitiga kita gunting ujungnya lalu kita semprotkan seperti ini nah setelah itu kita gulung kemudian kita staples di kedua ujungnya setelah itu kita rapikan gunting ujung-ujungnya nah kita bungkus seperti ini panaskan grill pan atau bisa juga pakai teflon oles sedikit dengan minyak sayur kemudian susun otak-otak ayam di atas grill pan kemudian panggang hingga matang dan wangi selanjutnya ini dibolak-balik ya panggangnya supaya merata kita panggang sisi sebelahnya nah jika otak-otak ayamnya sudah wangi dan kelihatan bulat mengembang artinya sudah matang sekarang kita angkat terima kasih sudah menonton support terus lenscake channel dengan cara subscribe jika kalian suka dengan videonya silakan di like dan share sebanyak mungkin jangan lupa nyalakan notifikasinya dengan cara klik tanda lonceng nah setelah dibuka otak-otak ayamnya seperti ini mirip dengan otak-otak ikan ya kita kasih saus kacang yuk kita cobain rasanya enak sedap gurih lembut dan kenyal wangi rasanya mirip dengan otak-otak ikan saus kacangnya juga sedap dan mantap semoga bisa jadi ide buat jualan nah selamat mencoba semoga bisa bermanfaat selamat mencoba selamat mencoba selamat mencoba selamat mencoba selamat mencoba selamat mencoba